Informasi lain saudara, Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan DKI Jakarta selalu masuk dalam daftar 10 kota termacet di dunia. Sekitar 900 ribu kendaraan masuk ke Jakarta setiap harinya. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian membangun berbagai moda transportasi massal agar masyarakat tak memakai kendaraan pribadi. Moda transportasi itu seperti KRL, Transjakarta, MRT, juga LRT. Saat meresmikan LRT, Jokowi menyebut mengubah kebiasaan masyarakat memang tidak mudah. Namun, jika ingin Jakarta tidak macet, perlu dilakukan pembangunan transportasi massal itu. Jokowi berharap dengan dioperasikannya LRT Jabodebek bisa mendorong minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum dan bisa mengurangi polusi udara. Selalu masuk sebagai 10 besar kota yang termacet di dunia. Setiap hari masuk 996 ribu kendaraan ke Jakarta setiap harinya. Oleh sebab itu, macet, polusi juga selalu ada di Jakarta. Oleh sebab itu, kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, Kereta Bandara? Agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. LRT yang diresmikan oleh Presiden Jokowi ini melayani masyarakat dengan dua lintas perjalanan yakni lintas Cibubur dan lintas Bekasi. Ada 18 stasiun yang dilalui LRT ini. Rute Cibubur dimulai dari stasiun Harjamukti dan hingga stasiun Duku Atas. Sementara lintas Bekasi dari stasiun LRT Jati Mulia sampai stasiun Duku Atas. Tarif dasar LRT Jabodebek ditetapkan mulai 5.000 rupiah untuk satu kilometer pertama dan mengalami penambahan sebesar 700 rupiah per kilometer selanjutnya. Presiden Jokowi menyebut total panjang lintasan LRT ini mencapai 41,2 kilometer dengan 434 perjalanan sehari. Proyek LRT Jabodebek dimulai sejak 2015. Peresmian LRT sempat mengalami beberapa revisi dari target awal selesai pada 2019. Mundurnya peresmian LRT ini salah satunya karena kendala pembebasan lahan untuk pembangunan depo di Bekasi, Tibur. Hingga akhirnya diresmikan Presiden Jokowi hari ini. Presiden Jokowi menyebut pembangunan LRT ini menghabiskan anggaran Rp32,6 triliun.